Pertama masyarakat Bali, terutama yang kurang mampu menyampaikan terima kasih. Pertama kepada POS Bali yang telah menghimpun kunia dari masyarakat pembaca POS Bali dan juga dari KPI, Kuntunan Prabu Wisata Indonesia Bali yang telah berinisiatif untuk membantu meringankan beban masyarakat kita sekaligus membantu pemerintah. Karena kalau pemerintah sendiri mungkin uangnya tidak cukup. Dan karena itu ada masyarakat Bali yang sudah membantu saya dan nama rakyat Bali mengucapkan terima kasih. Juga kepada media khususnya, semua media terutama POS Bali yang telah menghimpun kegiatan ini dan kepada para wartawannya yang memuat itu saya ucapkan terima kasih. Karena kalau tidak dimuat di media, wartawannya tidak rajin keliling, tidak ketemu. Iya kan? Tidak ketemu, seringkali tidak ketemu. Jadi nyelip di mana-mana, jauh-jauh. Pemerintah tidak mungkin tahu. Terus seringkali juga tidak sampai. Karena tidak sampai, di sini peran jurnalis, peran para wartawan saya kira sangat penting. Tidak usah segan-segan untuk memberitakan hal-hal yang seperti itu. Bukan dengan maksud mencaci-maki pemerintah, bukan. Tapi justru untuk menolong pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Kita harus apresiasi para wartawan yang dengan gigih pergi ke tempat-tempat yang sulit untuk mencari berita-berita yang seperti itu. Kita kira inti dari pekerjaan kita adalah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kalau rakyat di Bali masih ada yang betul-betul tidak layak rumahnya. Jadi harus dibahas. Kalau pemerintah harus pakai aturan-aturan banyak karena pemerintah. Tapi kalau media, masyarakat luas, kan tidak perlu. Asal ada dananya, ada obyeknya, langsung bisa dikerjakan. Jauh lebih cepat. Kalau misalnya melalui kepala desa, kepala desa lapor lagi ke bupati, camat, camat ke bupati, bupati ke gubernur, kelamaan. Sudah kelamaan, kemudian belum tentu dapat. Karena seluruh Bali yang diurus, ribuan jumlahnya. Sampai sekarang, tadi saya tanya kadis sosial, mungkin lebih dari 22.000 rumah sudah kita perbaiki seluruh Bali. Selama delapan tahun. Tapi masih ada. Masih ada lagi. Kira-kira masih ada sekitar 2.000-3.000an yang tersisa di seluruh Bali. Tapi tempatnya sudah semakin gampang. Yang jauh-jauh sudah soalnya. Yang jauh-jauh sudah selesai, tinggal yang dekat-dekat. Relatif dekat lah. Dan biayanya juga sudah mulai kalau ada partisipasi seperti ini kan bisa tertolong banyak ya. Jadi kalau ada lagi di mana nanti di sini, bisa pos Bali bantu lagi. Masih ada kan uangnya. Masih. Apalagi di bantu HPI ini. Beliau rajin. HPI sama organisasi-organisasi lain juga. Beliau membantu, menghubungkan sehingga gotong royong begitu jauh lebih hemat. Baik, sekali lagi, sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih.